Diponegoro Over Challenge ini digalar pada Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Oktober kemari, di mana kegiatan dalam raga memeriakan peringatan HUT TNI ke-79 dan HUT Kodampat Diponegoro ke-74 dibuka secara resmi oleh Kasda 4 Diponegoro, Brigadir Jenderal TNI Budi Irawan, di Lapagan Taman Kota Ngadir Komijen, Kota Semarang. Peserta yang berjumlah 337 unit off-roader dilepas dengan pengibaran bendera start dan para peserta langsung menuju ke lokasi tantangan di Hutan Jatinga, Dirko, Kedung Panemijen. Ada dua kategori rute yang disediakan panitia, yakni rute fine sejauh 18 km dan extreme sejauh 24 km. Selalu melakukan off-road, peserta juga akan melakukan aksi tanam pipit pohon di jalur yang mereka lewati. Kelanjutan dari hari ulang tahun TNI yang ke-79 dan juga hari ulang tahun Moda 4 yang ke-74, sehingga di hari ulang tahun ini TNI bisa berbagi dengan masyarakat. Tepannya supaya off-road dan off-road ini bisa bersatu rasmi kemudian mencintai alam karena sepanjang perjalanan mereka juga menanam pohon penghujuan. Para peserta yang berasal dari berbagai kota di Indonesia itu pun tampak menikmati tantangan demi tantangan rute yang telah dibuat panitia. Selain menggelar off-road challenge, turut dikelar pula penanaman bibit pohon di taman kota dan bazar murah untuk warga sekitar Ngadirgo. Tutu Carita melaporkan